Pemirsa Gunung Api, Semeru sepanjang tahun 2021 setidaknya sudah dua kali mengalami erupsi. Warga lereng Semeru yang sudah mengalami dua kali terdampak mengaku trauma dan berharap bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa Gunung Api, Semeru sepanjang tahun 2021 setidaknya sudah dua kali terdampak mengaku trauma dan berharap bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman. sehingga tak mungkin lagi ditempati dalam waktu dekat. Selain rumah, warga juga kehilangan barang-barang berharga, tak ada lagi harta tersisa. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya sumber mata pencarian warga. Berhektar-hektar sawah dan ladang tempat mereka bercocok tanam pun tak ada lagi yang tersisa. Dua kali jadi korban erupsi Semeru dalam satu tahun membuat warga trauma dan berharap bisa direlokasi ke tempat aman. Sebelah sini, sebelah kanan dari saya ini, rumahnya sudah rusak, rusak parah sudah. Sudah rusak parah dan sebagian ini tertimbun rata, sudah tidak terlihat lagi. Kalau saya sendiri maunya mau di tempat lain, maunya di tempat lain. Trauma ya Pak ya? Iya, sudah beberapa kali kami, sudah satu tahun sudah kena dua kali, mungsi-mungsi begini terus Pak. Dan kasihan anak-anak kita Pak. Trauma terus Pak. Sulaiman hanyalah satu dari lebih 5.200 warga di lereng Semeru yang terdampak langsung. Selain kehilangan tempat pernaung, mereka juga kehilangan sumber penghidupan layak. Terima kasih. Terima kasih. Sulaiman.